Saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. Karena misalnya 500 rupiah, saya harus jalankan daripada naik mikrolab. Karena misalnya kalau saya naik mikrolab, mungkin bisa hemat waktu 30 menit, tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 rupiah. Jadi, itu awalnya jadi kekuatan super power saya. Jadi ketika bangun-bangun beli kan kita tidak punya uang. Jadi kita kerja keras. Kalau bisa 24 jam kerja, jadi kita 24 jam kerja. Tapi di titik tertentu, ketika kita punya uang, kita tidak punya waktu lagi.